Persiapan pemantauan gerhana matahari total dilakukan di halaman Masjid Agung, Jawa Tengah di Jalan Gajah Raya, Semarang. Kegiatan ini bekerjasama dengan tim dari Universitas Negeri Wali Songo. Tim menyiapkan dua teleskop yakni jenis Ekuator Otarial dan Al-Zimut. Kedua alat dilengkapi dengan filter pengaman sehingga tidak membahayakan mata jika melihat gerhana secara langsung. Selain itu disiapkan pula 500 kacamata khusus bagi masyarakat umum dengan membayar infak sebesar Rp30.000. Di prediksi proses gerhana matahari total hanya bisa terpantau 80% di wilayah Semarang. Teleskop-teleskop ini yang akan digunakan oleh para pejabat dan tokoh-tokoh agama. Untuk para pengunjung kita sediakan untuk kacamata hari antiradiasinya dan ini para pengunjung bisa mendapatkannya di stand kita. Sementara itu pengurus Masjid Tiengho Jember Jawa Timur juga memasang layar dan mempersiapkan teleskop di sekitar masjid untuk mengamati gerhana matahari pagi ini. Sebelum pemantauan dilakukan, umat muslim Tionghoa di Jember juga melakukan sholat gerhana berjamaah. Kota Jember tidak sepenuhnya terkena gerhana matahari melainkan hanya sekitar 80%. Memantau gerhana matahari, besok kita hangat dengan sholat gerhana. Jadi masyarakat itu jember, berbondok-bondok di Masjid Tiengho Jember. Dengan tersedianya alat memantau gerhana ini, masyarakat bisa datang ke Masjid Tienghoa untuk melihat fenomena alam tersebut. Tim reportase. Terima kasih.